Ketua Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaesang Pangarap tidak masuk dalam deretan tokoh yang dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai calon Menteri Wakil Menteri maupun Kepala Badan. Diketahui, ada tiga politisi PSI yang dipanggil Prabowo kekediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Mereka ialah Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagus Oka. Pengamat komunikasi politik, Emru Sihombing menilai keputusan Prabowo tidak membawa masuk Kaesang ke dalam kabinetnya adalah hal yang tepat. Janganlah. Nanti persepsi publik tidak baik bahwa wakil Presidennya adalah dari keluarga mereka, lalu Kaesang dikasih jabatan itu, nanti dinasti politik diangkat lagi. Sangat baik untuk Kaesang tidak di posisi itu, ungkap Emru Sihom dalam program Talkshow Overview Tribun News, Rabu 16 Oktober 2024. Selain berkaitan dengan etika yang kurang pas, Emru Sihom juga menyinggung kegagalan Kaesang. Tepatnya pada pemilu 2024, di mana suami Erina Gudono itu gagal membawa PSI lolos ambang batas kesenayan, PSI gagal lolos ke DPR RI karena belum mampu melampaui ambang batas parlemen 4%. Kaesang kan gagal membawa PSI kesenayan. Kalau dikatakan berhasil di daerah, di DPRD, yaitu ketua DPD-PSI yang berhasil, bukan Kaesang, ungkap Emru Sihom. Menurut saya, Kaesang benahi dulu kemampuan manajemen dan leadership skill imbuhnya. Diketahui, pada 14 dan 15 Oktober 2024, Rabu memanggil setidaknya 108 tokoh yang digadang bakal menduduki struktur kabinet. Pak seekor ambil ngione, Hahaha . Kak konkurin di sini, mas! Terima kasih.